Buntut kalsus istri polisi bentak siswi di Probolinggo, Kapolri justru turut menyoroti hingga jabatan suami dicopot. Sebagai informasi awal, istri polisi tersebut bernama Luluk Sofiatul Janah, sedangkan suaminya bekerja di Polres Probolinggo, kota bernama Peripkah Nuril Huda. Sang istri viral lantaran menjadi pemeran utama dalam video membentak siswi SMK yang tengah magang di supermarket di kota Probolinggo. Tak sebatas membentak, Luluk bahkan menyebut siswi magang itu sebagai babu. Sedangkan Beripkah Nuril Huda adalah orang yang merekam video hingga akhirnya viral di media sosial. Dikutip dari wartakotalev.com pada 8 September, Kapolri Listio Sigit Prabowo ternyata turut menyoroti kasus tersebut Kapolri menyoroti kelakuan Beripkah Nuril dan Luluk Sofiatul Janah. Ia sangat menyayangkan sikap dan kelakuan Beripkah Nuril sebagai anggota polisi. Di akun Twitter, Sekpri Kapolri Spripim Polri Kombespol Ahri Suntana Sutyon mengomentari aksi Luluk yang beraksi nyeleneh sebagai istri prajurit. Ahri menyebut bahwa saat ini pihak provos Polres Probolinggo tengah memeriksa pelanggaran kode etik tersebut. Selain itu, kini Beripkah Nuril Huda juga terkena imbasnya. Ke Polres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana mengatakan pihaknya fokus dan serius menangani masalah ini. Selesai melakukan pemeriksaan, Polres Probolinggo memutuskan menindak tegas Nuril. AKBP Wisnu Wardana menyatakan Nuril dicopot dari Jabatan Kanit Bin Mas Polsek Tiris Probolinggo.